Subscribe dulu buat update beritamu. Direkturat Tindak Pidanasi Berberes Krim Polri mengungkap praktik penyebaran ujaran kebencian sindikat Sarah Chen. Mirisnya, para tersangka yang terlibat memasang tarif fantastis untuk ujaran kebencian yang dipesan, ujaran kebencian diramu sedemikian rupa. Bahkan, para tersangka tidak peduli bila kebencian yang mereka unggah di media sosial itu berbalut Sarah, analis kebijakan media bidang penerangan masyarakat Divisi Humas Polri. Komisaris Besar Sulistio Pujo Hartono, mengatakan bahwa Sarah Chen ini memang sudah sejak lama diperhatikan oleh pihak kepolisian. Ini sudah kita mencoba melakukan mapping berbagai konten di Medso setahun terakhir. Setelah kita lihat setahun terakhir, kita mengerucut ke enam bulan terakhir, dan satu bulan terakhir, ucap dia. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi telah memerintahkan Kapolri Tito Karnavian untuk mengusut tetunta sindikat Sarah Chen. Sindikat ini diduga menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Jokowi mengungkapkan, tidak sekadar mengusut sindikatnya, dirinya juga meminta Kapolri menelusuri siapa saja yang menggunakan jasa sindikat Sarah Chen ini untuk kepentingannya. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri diusut tetuntas bukan hanya Sarah Chennya saja, tapi siapa yang pesen, siapa yang bayar, harus diusut tetuntas. Ujar dia di Silang Monas, Jakarta, Minggu. Tanggal 27 Agustus tahun 2017, ada beberapa fakta terang di balik operasi hitam Sarah Chen, termasuk latar mereka yang tergabung dan ikut di dalam grup penebar kebencian tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!